Jika kalian kira ini adalah website Canva, kalian salah guys. Ini adalah tampilan dari CapCut online. Semakin kesini, CapCut semakin menggila guys. Tidak hanya edit video saja, sekarang CapCut juga bisa edit foto atau desain. Lengkap banget pilihan desainnya ya, bisa untuk media sosial, juga bisa untuk kebutuhan lainnya. Dan semua template-nya ini gratis guys. Nah, yang penasaran dengan fitur baru ini, langsung aja simak tutorialnya. Oke, untuk membuka CapCut online, teman-teman bisa pakai PC atau HP ya. Buka browser, kemudian ketik CapCut online. Lalu pilih aja yang atas ini guys. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu. Nah, untuk menampilkan menu desain seperti awal video, klik aja disini ya guys. Ini adalah fitur baru yang belum banyak orang tahu. Kalau CapCut sekarang bisa edit foto atau desain. Dan ini sudah lengkap banget pilihan desainnya ya. Untuk kebutuhan sosial media dan untuk kebutuhan lainnya sudah tersedia disini guys. Bahkan disini ada fitur-fitur AI-nya juga ya. Sebagai contoh, aku pilih menu untuk promosi makanan atau minuman. Klik disini. Kemudian cari desain yang pas untuk kebutuhan konten kita. Untuk contoh, aku pakai desain kopi ini ya guys. Kemudian untuk meng-custom desainnya, kita klik saja gunakan template ini. Dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Gak jauh beda seperti di Canva ya guys. Sebelum kita edit template-nya, disini terlebih dahulu aku akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di CapCut online ini. Yang pertama ini ada template ya. Seperti tadi ini banyak tersedia template yang bisa kita pilih. Kemudian ada desain. Desain ini kita bisa memilih warna-warna ya. Kemudian ada unggah. Disini kita bisa mengunggah foto dari PC ataupun dari HP dengan barcode ini ya kalau dari HP. Kemudian selanjutnya ada text. Dan ini text-nya itu seperti di aplikasi CapCut Edit Video ya. Seperti biasa text-nya seperti ini. Ini ada judul 1, 2, 3. Kemudian ada bentuk. Disini bisa kita pilih ya. Bentuk-bentuknya. Kemudian setelah itu ada foto. Foto yang tersedia di CapCut ini banyak dan bagus-bagus banget ya. Ada juga fitur AI-nya. Kita bisa pakai ya. Kemudian setelah itu ada sticker. Sticker-nya juga banyak banget bisa kita pilih disini. Lalu ada bingkai. Kemudian ada kolase. Kolase untuk menggabungkan foto-foto ya. Kemudian ada plugin. Oke itulah fitur-fitur yang tersedia di CapCut Online ya guys. Kemudian cara meng-custom daripada template fotonya atau desain ini gampang banget ya. Kita bisa edit-edit foto atau text di dalam template yang kita pilih. Contohnya aku akan meng-edit harganya ini guys. Klik aja di bagian text-nya. Kemudian disini kita custom ya. Kita rubah text-nya. Sebagai contoh, aku rubah menjadi harga Rp 35.000. Setelah itu sesuaikan aja text-nya bisa diperbesar atau digeser sesuai keinginan. Seperti itu ya caranya sangat mudah banget teman-teman. Custom aja text-text yang ada disini atau teman-teman bisa tambahkan text sendiri. Untuk merubah font-nya juga gampang banget ya. Klik aja text-nya kemudian kita rubah font-nya disini. Banyak font yang tersedia disini dan tinggal teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan. Kita juga bisa merubah warna font-nya ya sesuai keinginan. Oke setelah selesai kita meng-edit template-nya. Kemudian cara menyimpannya klik aja di export di atas kanan. Kemudian klik undo. Oke setelah tersimpan kita cek di folder download ya. Seperti ini hasilnya guys. Ini sih hasilnya cakep banget, tajem banget. Kualitas fotonya juga bukan main-main ya. Capcut makin kesini makin menggila. Sekarang sudah merambah ke desain foto. Oke selamat mencoba. See you on the next video. rulas do. Sariarsh fits. Sari켓. Insya 먹을nya. Sarish fits. Sarish fits. Sarish fits. Sarish müzi. Sarish suks. Terima kasih telah menonton!